Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena hujan jadi lebih berkah Amin, doanya itu juga ya Nah yang pertama ini kita akan bahas tentang persiapan muslimah sebelum menikah Kira-kira apa aja ya Persiapan muslimah, itu kayaknya kamu lebih tahu kayaknya Iya, tapi apakah persiapannya mental, apakah ilmu, seperti itu salah satunya Langsung kita lihat aja penjelasannya ya Ini dia Persiapan muslimah sebelum menikah Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan Supaya kamu mengingat kebesaran Allah Quran Surah Az-Zaryat ayat 49 Pemirsa Allah SWT menciptakan segala sesuatunya dengan berpasang-pasangan Karena itulah Allah SWT menyuruh kita hamba-hambanya untuk menikah Iya, menikah memang dapat disebut-sebut sebagai salah satu kebutuhan manusia Karena dengan menikah, selain dapat menyalurkan kebutuhan manusiawi seperti kasih sayang, ketentraman hidup, dan mendapatkan keturunan Pernikahan dalam agama Islam juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT Namun, meskipun telah mengetahui banyak manfaat dari menikah Sebagian muslimah ada saja ketika ditanya, kapan menikah? Mereka menjawab, nanti saja jika sudah siap Lalu sebenarnya, apa ukuran kesiapan seorang muslimah untuk menikah? Serta apa yang harus dipersiapkan para muslimah sebelum memutuskan untuk menikah? Berikut penjelasannya Ukuran kesiapan bagi setiap orang untuk menikah memang berbeda-beda Ada yang mendefinisikan siap itu dengan punya item tertentu seperti rumah pribadi, kendaraan pribadi, rekening pribadi, dan lain sebagainya Dan ada pula yang mematok usia sebagai faktor kesiapan menikah Sedangkan di dalam Al-Quran dan Hadis, tidak ada ukuran kesiapan orang menikah sampai seberapa Bagi laki-laki pun, tidak pernah dituliskan laki-laki harus memiliki harta berapa Baru dikatakan mampu atau siap menikah Justru dalam Al-Quran, Allah SWT menjamin akan memberikan karunianya bagi mereka yang telah menikah Seperti dalam firman Allah yang artinya Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu Dan orang-orang yang layak menikah dari hamba sahayamu yang lelaki Dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan Jika mereka miskin, Allah akan mengkayakan mereka dengan karunianya Dan Allah maha luas pemberiannya dan maha mengetahui Quran Surah An-Nur ayat 32 Bagi wanita, justru lebih mudah Karena wanita tidak diberi kewajiban untuk mencari nafkah Jika begitu, lalu apa tanda siap menikah bagi wanita muslimah? Muslimah yang telah siap menikah Biasanya dilihat dari kepribadiannya yang sudah mengenal bagaimana bentuk tanggung jawab Sudah balih dan sudah punya ilmu pengetahuan serta keinginan untuk menikah Agar terhindar dari dosa Dan yang perlu diingat, bahwa sebuah pernikahan harus dipersiapkan secara matang Baik mental maupun fisik Karena sebuah pernikahan bukan hanya tentang festa dan segala macam ingar-bingarnya Justru tak jarang kita melihat pernikahan itu berhenti di tengah jalan Karena belum matangnya persiapan Nah pemirsa, lalu hal apakah yang harus dipersiapkan muslimah sebelum menikah? Berikut penjelasannya untuk Anda Seorang muslimah pasti ingin memiliki imam yang baik Maka kuncinya adalah berusaha memperbaiki diri menjadi muslimah yang berakhlak baik Karena Allah SWT akan memasakkan orang baik dengan pasangan yang baik pula Seperti dalam firman Allah SWT yang artinya Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik Dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula Quran Surah An-Nur ayat 26 Memperbaiki diri menjadi muslimah yang berakhlak baik Dapat dilakukan salah satunya dengan cara membaca buku tentang ahlak Serta berusaha mengamalkannya Karena Allah SWT akan memberatkan timbangan seorang mukmin yang berakhlak baik Seperti dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi Sesuatu yang paling berat dalam timbangan seorang mukmin adalah ahlak yang baik Allah murka kepada orang yang bertutur keji dan jorok Hadis riwayat Al-Bayhaqi Karena itulah hendaknya kita sebagai muslimah Untuk selalu memperbaiki diri dan melakukan yang baik Karena dengan begitu insya Allah jodoh yang datang pada kita juga jodoh yang baik Persiapan muslimah sebelum menikah selanjutnya adalah memantapkan niat Niat untuk menikah harus tertanam dalam hati dengan ikhlas karena Allah SWT Karena segala amal ibadah bergantung pada niat yang culus hanya kepada Allah SWT Seorang muslimah juga harus ini lebih giat dan rajin membaca, menelaah, dan memahami seluk-beluk pernikahan Mulai dari ta'aruh sampai pernikahan dan hidup berkeluarga yang sesuai dengan syariat yang Allah SWT tetapkan melalui sunnah Rasulnya Lalu membiasakan diri mengamalkan hal-hal yang disunahkan Lalu berusaha dan berantusias untuk menuntut ilmu Juga merupakan salah satu hal yang harus dipersiapkan muslimah sebelum menikah Karena seseorang yang ingin membangun keluarga yang bahagia Tentunya memiliki konsep keluarga yang ideal berdasarkan ilmu dan pemahaman yang dimilikinya Dan hal itu bisa didapatkan dari pengalaman orang tua maupun referensi dari buku-buku yang dapat dipeladani Agar hidup berkeluarga lebih terarah dengan syariat Islam yang benar Karena jika kita memiliki suatu pengetahuan berupa ilmu lalu kita dapat mengamalkannya Hal tersebut bukan hanya meneladani apa yang dicontohkan Rasulullah SAW dan para sahabat Namun merupakan suatu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Di samping suatu keharusan yang disyariatkan Karena hanya dengan ilmu lah yang membedakan seseorang dengan yang lainnya Seperti firman Allah SWT yang artinya Katakanlah apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui Quran Surah Az-Zumar ayat 9 Memirsa beriman Demikianlah persiapan-persiapan yang perlu dilengkapi Untuk menjalani kehidupan berkeluarga Yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah Menikah adalah ibadah Dan ibadah tidak boleh dilakukan dengan sembarangan Karena itulah segalanya harus dipersiapkan dengan matang Namun semua persiapan ini tidak begitu saja dapat diraih Melainkan perlu waktu dan proses belajar menuju ke sana Karena itulah saat kita masih memiliki banyak waktu Dan belum terikat oleh kesibukan rumah tangga Upayakanlah untuk menonton ilmu sebanyak-banyaknya Demi mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah gelap Amin Ya Rabbah Alam Masya Allah Berita pertama sudah dibuka dengan mengenai pernikahan Harusnya senang banget nih para akhwat di rumah Karena memang disini dijelaskan kalau misalnya kita sebagai perempuan Kalau mau menikah sebaiknya sebelumnya banyak belajar dulu Memperbaiki diri untuk menjadi orang yang lebih baik Karena nanti kita akan mendapatkan jodoh yang lebih baik juga Kalau kita punya baik ya Sudah ada di ayat Al-Quran ya Ziya Selain itu memang harus ada niat ya Terus kita harus menuntut ilmu Dan ini juga penting untuk menuntut ilmu Karena apa? Seorang ibu atau seorang istri adalah guru pertama untuk anak tersebut gitu Jadi memang harus menuntut ilmu Harus kaji apalagi ilmu agama gitu Karena apa-apa nanti kalau anak tersebut bertanya Bertanyalah kepada ibunya gitu Insya Allah semuanya akan mendapatkan keberakan dari Allah SWT Amin Dan selanjutnya kita akan bahas tentang tata cara sholat jama' dan kosar Jama' dan kosar? Boleh, harus dibas nih Buat traveler Jadi jangan kemana-mana Tetap di Berita Islami Masa Gini Sub indo by broth3rmax